Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudariku sekalian Sepangsa dan setanah air Khususnya umat Islam Bahwa Para pendiri bangsa Telah memberikan hadiah kepada kita Kemerdekaan ini Dan yang tidak kalah pentingnya Yaitu Mengenalkan kepada kita Bahwa Kemerdekaan ini Adalah anugerah dari Allah Yang Maha Kuasa Terima kasih telah menonton! 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 Taukan Allah dalam Al-Quran Yaitu Azizun Aleyhim Berat baginya Apa yang menjadi Penderitaan kalian Beliau tidak tega melihat Penderitaan kalian Umat Islam harus Menyadari, harus Belajar memiliki sifat ini Tidak tega melihat orang lain Penderitaan, dan juga Sifat Rasulullah yang sangat menonjol Hari Assalamualaikum Amat sangat menginginkan Kebaikan Allah sekalian Ini sifat Rasulullah Ini adab Rasulullah yang paling penting Yang harus dimiliki oleh Umat Rasulullah Dimiliki oleh umat Islam Sehingga bangsa Indonesia Yang sebagian besar adalah umat Islam Dan umat Islam yang memiliki Kemanusiaan yang hadil dan berada Penuh dengan asis sayang Dan juga umat-umat yang beragama lain Menjalankan Sesuai syariat agamanya Masing-masing, maka Keadilan Akan terwujud Sehingga kalau keadilan terwujud Maka persatuan Indonesia Akan terwujud secara nyata Bukan hanya Di atas kertas Karena apa? Masing-masing orang merasakan Telah mendapatkan Hak-haknya Sesuai dengan porsinya masing-masing Masing-masing orang Mendapatkan haknya secara Proporsional Masing-masing kelompok Mendapatkan hak-haknya Secara proporsional Maka Akan menjadi bersatu Secara Nyata Secara Sesungguh Saling menghormati Saling menyayangi Satu dengan yang lain Persatuan yang semacam ini Akan mengantarkan Bangsa Indonesia Bisa menyelesaikan Semua masalah Dengan musyawarah dan Perjalanan bangsa Akan dilaksanakan Dengan musyawarah Yang didasarkan Atas mufakbar Musyawarah yang benar Adalah musyawarah Yang memikirkan Kepentingan Bersama Bukan mementingkan Kepentingan kelompok Musyawarah yang didasarkan Atas kepentingan kelompok Akan membuat Kecewa kelompok yang lain Musyawarah yang didasarkan Atas kepentingan bersama Inilah musyawarah yang benar Inilah musyawarah yang Diajarkan oleh Rasulullah Rasulullah adalah Seorang yang menerima Wahru Tapi tetap diperintah Allah Untuk bermusyawarah Wasyawir humfil amat Rasulullah Juga Menjamin Tidak akan kecewa Orang Tidak akan menyesal Orang yang musyawarah Mengapa? Karena Musyawarah Dalam Islam adalah Musyawarah yang Didasar atas Atas kepentingan bersama Keputusan Adalah keputusan Yang Melihat Kepentingan semuanya Maka bangsa Indonesia Ini akan maju Kalau Musyawarah di dasar Karena kepentingan bersama Maka semua bangsa Indonesia Semua rakyat Indonesia Akan mendapatkan Hak-haknya Akan mendapatkan Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Sehingga Sehingga semua rakyatnya Sejahtera Bahkan bukannya Sejahtera di dunia Tapi sampai Sejahtera di akhir Di akhiran Akan mendapatkan Kemuliaan Setiap manusia Setiap manusia Yang hidupnya Betul-betul Berdasar Atas Kebenaran Maka dia akan mendapatkan Kebaikan Baik di dunia Semoga Apa yang kami Sampaikan Sedikit yang kami Sampaikan ini Bermanfaat bagi Kita semuanya Bagi khusus Bangsa Indonesia Secara Bagi khusus Umat Islam Dan secara umum Bagi bangsa Indonesia Secara Bersama-sama Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax